Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan menghalau teman vlog jadi kali ini kita akan belosokan lagi saya membelosok-musok disini ada tebing-tebing seperti ini ya ini sangat ajaib sekali loh mungkin ini kalau tidak direkam ya orang tidak percaya bahwa disini itu ada tebing-tebing seperti ini loh tebingnya sangat tauing sekali seperti ini ya ini luar biasa banyak situs-situs kita coba akan menelusuri ke situs-situs ternyata ternyata disini ke bawahnya orang jadi disini bawahnya orang peziaro karena ini disini tuh ada makam sunang kali doko tuh ini ya jadi ternyata ini bawahnya peziaro loh ini punya cantik-cantik ya terus disini tuh ada ada makam makam empuh supoh ini makam kisupoh disini eh tebing sangat tauinggi sekali tebingnya sangat ajaib sekali kita akan muter karena saya penasaran ini jebusnya kemana gitu loh soalnya kok ini banyak ibunya lagi berziaro lu 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 ternyata disini ada tangan ada tangan lu lu ini adalah tangan yoikyo betul sekali ya Allah tangan yoikyo menempel di batu ini luar biasa loh ini bekas kaki tangan ini ajaib terbentuk secara alami tapi seperti tangan ajaib lah telapak tangan yoikyo betul sekali telapak tangan tapi gaudi telapak tangan yang besar loh telapak tangan seperti di mungkin jaman orang jaman dulu itu sakti-sakti mungkin mungkin orang jaman dulu sakti terus tangan itu nempel tempelkan mungkin yang rapal ilmu seperti ini ya karena ini banyak orang teman saya sudah disana saya takut carry jadi saya terburu-buru tadi ada tangan ajaib loh disini juga ada seperti ukiran kota nah ini ajaib sekali ya jadi ini seperti kota miniatur kota miniatur kota tapi nempel di dinding daripada itu ya tebing ini luar biasa loh ini luar biasa ya miniatur kota mungkin ini adalah gambaran daripada kota majapahit ini mungkin mungkin bisa juga ini adalah kota majapahit digambar disini karena ini ya ini adalah situs yang sangat bersejarah perhatikan goresan goresan alamnya ini seperti kayak gambaran bertingkat bertingkat istana daripada situs majapahit ya bisa juga ini adalah gambaran daripada istana nempel di batu seperti ini selain tadi ada tangan ternyata ada gambar daripada relif istana majapahit jadi seperti ini ya megahnya istana majapahit digambarkan di sebuah tebing seperti ini ini luar biasa selain ini masih banyak lagi kita akan lagi cari lagi keajaiban di gunung surawiti karena disini banyak peziara disana juga banyak orang yang gak tau itu lagi kema atau apa luluh luluh saya sangat gak umun sekali ya ternyata luluh disini ya luluh luluh tebing kecowur luluh 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 ini menjulang tinggi luluh 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 kita coba akan melihat supaya objek gambar kita bisa bagus ya bisa bagus karena kalau kita lihat dari sini sangat tau winggi jadi tidak heran kalau disini banyak orang banyak orang kema ya jadi seperti ini keajaiban dunia yang digambarkan di situs surawiti jadi seperti ini kita akan naik ke sana ya disana ada situs besar kita belum tahu seperti apa coba nanti kita akan naik tapi setelah itu akan saya perlihatkan saya sangat gomun sekali inilah relip relip disini juga ada seperti mbah semar coba perhatikan ya disitu ada relip mbah semar nah itu mbah semar itu digambarkan nempel disitu mungkin ini terlihat ya ada mbah semar coba saya zoom sedikit nah ini seperti mbah semar terus banyak lagi keajaiban dunia masa ya Tuhan ini sangat tahu ini loh ini loh ya Tuhan cuma sayangnya ini loh aku paling gak seneng vandalisme coret-coret aku dicoret ini kayak apa ya Tuhan jadi ini 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 adalah seperti kayak stalaktit ini adalah stalaktit jadi kalau kita lihat ribuan tahun yang lalu jutaan tahun yang lalu ini adalah air itu menepes selama jutaan tahun yang lalu karena ini adalah tebing seperti ini loh cuma ini sudah ada yang motong ada yang motong jadi ini batunya kayak batu itu loh biasanya ini dibuat akik orang itu dipotongi ini kan bisa dibuat akik seperti itu itu ya ada juga ular naga juga tapi sayang ini kenapa dicoret-coret aku mau hangkel api ini coret-coret padahal lu ya woyok berliang iya iya iki kan apa bentuk ikan putih ini loh berkasi dipotong uang kan asalnya lincip lincip ya lincip tapi dipotong uang iya ini padahal asalnya lincip ini sor omap kan stalaktit stalaktit berarti ratusan tahun ribuan tahun yang lalu ini dialiri air netes dari atas netes 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 selama jadi seperti ini ini terbuat dari mineral-mineral air yang dikumpulkan anggal didi selama jutaan tahun akhirnya menjadi seperti ini kristal mengkristal seperti ini akhirnya bisa mengkristal seperti ini sangat ajaib sekali tapi lagi-lagi banyak dirosak orang ini seperti ini contohnya ini ini andekata ini tidak dirosak orang ini bentuknya sangat pau jadi ini sangat lincip seperti ini karena lagi-lagi dirosak orang padahal ini stalaktit ini juga mau diambil orang diduduk jadi 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 ini kan disek jaman disek kan diusung watu-watu wakil ini dicukupi watu-wakil mungkin ya mungkin seperti itu seperti itu ya ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rayu-rayu rayu-rayu